Halo, selamat pagi kepada teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir pada webinar pagi ini. Webinar Jangan Tunda Masa Depanmu, Kenapa Suri di Australia Sekarang, yang ditampilkan oleh Salk Education Consulting pada hari ini 3 Desember 2020. Oke, sedikit reminder mungkin buat teman-teman, kita merekomendasikan menggunakan headset atau headphone biar agar suara kami terdengar lebih jelas. Kemudian nanti juga kami akan mengirim recording dari presentasi kami atau kalau misalnya teman-teman tidak mendapatkan recording-nya, bisa juga mengecek ke YouTube channel kami. Kami akan upload juga di YouTube kami. Yang pasti teman-teman harus stay tune sampai akhir karena akan ada Q&A session di akhir acara. Dan jika ada pertanyaan, bisa langsung silakan drop question kalian di chat box dari Zoom ini. Dan kemudian nanti untuk best question akan mendapatkan prize dari Salk Education Consulting. Nah, sebelum mulai mungkin perkenalkan dulu. Nama saya Tasya, saya di sini sebagai webinar host. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yuka Sukriana, MID. Halo Ibu Yuka. Halo Tasya, apa kabar? Ya, baik Ibu Yuka. Ya, baik Ibu Yuka. Oke, mungkin saya sedikit pengelolaan saja. Ini Ibu Yuka merupakan alumni dari University of Canberra di Australia. Dan saat ini dan juga selaku board of director dari Salak Hospitality Group dan juga sekolah tinggi pariwisata Bogor. Nah, agenda kita hari ini akan membahas mengenai kenapa studi di Australia. Kemudian yang kedua membahas mengenai kenapa studi di Canberra. Kemudian yang ketiga nanti ada experience, ada cerita-cerita experience pengalaman belajar bahasa Inggris dari narasumber kita. Dan yang keempat ada cerita juga experience mengenai studi di University of Canberra. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai Australia dan juga University of Canberra. Mungkin untuk waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Ibu Yuka. Oke, terima kasih Tasya. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kita dalam kondisi sehat semuanya. Dan hari ini juga saya ingin sedikit sharing mengenai pengalaman saya pas waktu saya belajar dan tinggal di Australia selama kurang lebih 4 tahun. Walaupun kalau misalnya teman-teman lihat ya, kapan saya ke Australinya, itu mungkin sudah cukup lama ya, sekitar 20 sampai 25 tahun yang lalu. Tetapi saya harap mudah-mudahan sharing saya ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan kita lihat ya, di sini adalah profile saya. Itu jadi saya dulu datang ke Australia di tahun 1995. Di awal itu saya memang ingin memperdalam Bahasa Inggris, sehingga pas waktu datang saya memang dalam 8 bulan pertama saya belajar untuk Bahasa Inggris sebelum saya melanjutkan ke University. Jadi setelah 8 bulan saya mengikuti kursus Bahasa Inggris di University of Canberra, kemudian saya melanjutkan kuliah di University of Canberra juga mengambil program Master of Industrial Design by Research di Faculty of Environmental Design. Dan setelah itu saya sempat bekerja di Metron Medical Australia, PTYLPD di Melbourne. Dan pada tahun 1999 saya kembali ke Indonesia dan bergabung menjadi Professional Associate di PT Sukokindo di Jakarta. Dan dari tahun 2000 sampai dengan sekarang saya aktif sebagai Board of Directors di Salak Hospitality Group dan Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor. Oke, mungkin teman-teman juga ingin tahu ya kenapa saya memilih Australia untuk belajar. Yang pertama adalah, yang paling basic sebenarnya adalah karena Australia itu sangat dekat dengan Indonesia. Jadi kalau kita bilang, boleh dibilang cuma flying dari Jakarta, 3 jam saja kita sudah bisa mendarat di Perth ya, di negara bagian Australia bagian Barat gitu ya, hanya dengan 3 jam saja. Jadi dengan 3 jam kita sudah berada di Australia, kita sudah berada di negara yang lain dan kita sudah bisa mendapatkan experience yang lain dari Indonesia gitu. Kemudian yang kedua adalah karena Australia itu cultural diverse. Jadi mungkin seperti teman-teman sudah tahu ya, bahwa Australia itu adalah salah satu negara yang penduduknya itu berasal dari berbagai bangsa. Bahkan yang saya pernah baca bahwa bangsanya itu sendiri sampai dengan 200 bangsa loh. Itu ada semua di Australia gitu. Dan dengan seperti ini, karena dia adalah negara yang multicultural, jadi mereka itu sangat welcome terhadap kita. Sangat warm gitu. Dan juga toleransinya juga sangat tinggi. Karena mereka sudah terbiasa hidup dalam negara yang memang dengan berbagai suku bangsa atau dari berbagai bangsa. Kemudian yang berikutnya adalah juga Australia itu sangat indah, beautiful, very beautiful, dengan berbagai macam yang bisa kita lihat gitu ya. Ada banyak sekali natural resources di Australia dan banyak hal juga yang bisa kita lakukan kalau kita berada di Australia. Kemudian juga Australia juga menawarkan sangat banyak work opportunities. Seperti kita ketahui, kalau kita mendapat visa student dari Australia, itu kita eligible atau kita boleh untuk melakukan part-time job selama kita sekolah ya. Part-time job itu sampai dengan 20 jam per minggu. Yang artinya mungkin per hari sekitar 4 jam ya, dari hari Senin sampai dengan Jumat, itu kita bisa melakukan aktivitas atau kita bisa bekerja sebagai part-timer juga. Dan berikutnya juga Australia punya banyak sekali universiti yang memang sudah mempunyai reputasi yang bagus di dunia dengan high quality teaching juga. Dan juga Australia mempunyai quality of living yang sempurna ya, yang bagus sekali. Karena mereka negaranya sudah maju, negara dengan sistemnya juga yang sudah canggih juga. Kemudian yang paling salah satu yang paling nyaman di Australia itu juga karena temperaturnya itu sangat bersahabat ya. Jadi kalau misalnya pas waktu winter itu juga boleh dibilang tidak terlalu dingin, terutama kalau misalnya di Canberra ya. Di Canberra itu paling sampai dengan paling dingin itu mungkin sekitar minus 6 lah, sampai dengan 10 itu pun kalau misalnya sangat pagi hari. Kalaupun di musim panas, sekitar 30-an derajat Celsius. Jadi tidak terlalu jauh seperti Jakarta. Oke, kemudian saya akan sedikit sharing mengapa saya belajar di Canberra. Mengapa saya memilih Canberra untuk dijadikan tempat saya untuk belajar dan tinggal. Oke, yang pertama mungkin teman-teman yang sudah tahu Australia atau yang baru sedikit tahu Australia. Negara Australia itu terdiri dari 6 negara bagian dan 2 area teritorial. Dan Canberra itu adalah salah satu di teritorialnya, yaitu di Australian Capital Teritorial. Jadi kalau misalnya banyak ya teman-teman mungkin yang kadang suka keliru nih, suka ketuker nih gitu ya. Ibu kota Australia itu apa? Ibu kota Australia itu adalah Canberra. Banyak orang yang menyangka bahwa Sydney ya, karena yang paling populer di dunia sepertinya Sydney ya. Kalau Sydney itu sebenarnya kota metropolitan, kota industrinya. Sedangkan kalau Canberra itu lebih ke kota pemerintahan. Jadi Canberra itu memang sengaja didesain oleh pemerintah Australia untuk dijadikan kota, untuk dijadikan ibu kota. Jadi semuanya itu well designed, well prepared gitu ya, planningnya juga bagus. Jadi di Canberra itu sendiri sudah sangat tertata, jadi ada area untuk residence-nya, kemudian ada area untuk kantor-kantor pemerintahannya, kemudian juga ada area untuk city center-nya atau entertainment-nya. Jadi semuanya itu sangat teratur. Dan Canberra itu juga merupakan salah satu atau kota yang paling teraman di Australia. Jadi yang mempunyai tingkat kriminalitas yang paling rendah di Australia. Jadi mengapa, jangan heran juga kalau teman-teman ke Australia, terutama mungkin di Canberra, teman-teman akan jarang sekali melihat polisi. Itu pokoknya kalau lihat polisi kayaknya wah gitu ya. Karena kenapa? Karena memang kondisinya atau environment-nya itu sudah sangat aman. Jadi sangat nyaman untuk kita tinggal dan kita belajar. Dan di Canberra itu sendiri sangat well connected, yang artinya dari satu tempat ke tempat yang lain itu sangat mudah untuk dijangkau. Karena di Canberra itu sendiri sudah ada public transport yang sangat memadai, yang public transport yang sangat populer itu adalah BIS, namanya Action City. Di situ Action Bus itu jadi connected antara satu tempat ke tempat yang lainnya, bahkan juga ke tempat-tempat wisata. Kemudian Canberra juga affordable. Kenapa saya bilang affordable? Karena untuk biaya hidupnya atau living cost-nya itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan Sydney dan Melbourne. Dan job opportunities juga sangat terbuka. Selama saya kuliah juga di University of Canberra itu mereka selalu juga memajang atau menawarkan atau menginformasikan kepada para students itu job vacancy untuk part-time job yang bisa kita apply. Dan Canberra itu sendiri juga sangat terkenal untuk atraksinya, festival, dan event-eventnya. Jadi biasanya di sana selalu ada acara, selalu ada festival. Misalnya pas Australian Day atau hari kemerdekaan Australia, kemudian atau Canberra Day, di sana juga ada Multicultural Day, itu banyak sekali event-event yang bisa kita lihat, yang kita bisa gabung. Kemudian dan yang pastinya adalah University-University di Canberra juga sudah very well known di dunia. Oke, saya hanya ini sedikit sharing aja landmark atau beberapa tourist attraction di Canberra. Ada Parliament House, Parliament House itu adalah seperti gedung parlemennya, tempat pemerintahan itu berlangsung, dan di situ juga ada museum juga, museum yang menceritakan mengenai sejarahnya Australia. Kemudian ada Australian World Memorial, di situ adalah untuk museum perang, jadi keterlibatan Australia di perang dunia kedua dan sebagainya. Kemudian yang lainnya seperti Lake Burley Griffin, ini adalah danau yang terletak di tengah kota Canberra. Itu sangat luas, sangat indah, dan biasanya acara-acara itu tersentralisasinya di Lake Burley Griffin. Misalnya, kalau pergantian tahun atau New Year, biasanya di sana di Lake Burley Griffin itu ada pesta fireworks atau kembang api. Kemudian kita juga bisa nyewa sepeda, nyewa sepeda untuk keliling danaunya, lumayan jauh loh, ini bisa berapa jam ya, tapi sangat indah. Kemudian juga bisa kita juga menyewa kanoing ya, kemudian juga bisa untuk jalan-jalan atau untuk piknik di sana itu juga sangat indah. Kemudian yang terkenal juga di Canberra itu ada National Gallery of Australia, jadi kalau bagi teman-teman yang menyukai seni, itu juga tempat yang paling cocok untuk dikunjungi. Yang lainnya, Mount Ashley dan Black Mountain itu adalah tempat di mana kita bisa melihat, 360 derajat melihat kota Canberra. Di situ juga sangat indah, dan yang paling penting itu juga mudah untuk dijangkau, karena yang tadi saya ceritakan bahwa kalau di Canberra itu well-connected, public transport itu sangat mudah untuk meng-connect dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk tempat attraction juga, seperti yang Mount Ashley dan Black Mountain ini. Ada Coquington Green, ini adalah seperti tempat untuk miniatur seluruh dunia. Jadi kalau misalnya kita mau ke seluruh dunia nih, kita mau jalan-jalan ke seluruh dunia, keliling dunia, kita nggak usah pakai pesawat, tetapi datanglah ke Coquington Green, di mana di situ ada miniatur dari berbagai negara. Dan ternyata untuk Botanic Garden atau Kebun Raya, itu bukan hanya di Bogor aja teman-teman, tapi juga di Australia juga ada. Jadi kalau yang kangen sama yang hijau-hijau, garden yang luas, itu bisa juga untuk datang ke Australia National Botanic Garden di Canberra. Ini adalah University of Canberra, tempat saya belajar, mengambil program master saya. Dan mengapa saya pilih University of Canberra? Yang pertama karena university ini adalah 10 teratas top rank-nya di Australia. Kemudian yang kedua adalah juga di lulusan-lulusannya itu juga yang paling banyak terserak ke industri untuk di daerah ECT. Kemudian juga termasuk 20 besar university yang muda di dunia, dan juga masih dalam 200 teratas di dunia. Nah, seperti tadi saya sudah ceritakan bahwa saya datang ke Australia itu dengan penguasaan bahasa Inggris yang masih sangat minim. Waktu itu saya baru lulus kuliah S1, kemudian saya langsung ke Canberra untuk mendalami bahasa Inggris saya. Jadi ada program yang namanya English Language Intensive Course for Overseas Students. Jadi ini adalah program yang khusus ditujukan untuk student-student atau untuk calon mahasiswa dari seluruh dunia yang akan memasuki university di Australia. Jadi di program ini akan disesuaikan dengan tujuan kita untuk masuk university, termasuk di dalamnya juga seperti biasa ya, writing, listening, reading, speaking itu sangat diutamakan. Terutama kalau misalnya kita memang mau memasuki kuliah, kemudian juga dalam kurun waktu kursus bahasa Inggris ini juga kita di-encourage juga atau disediakan waktu juga untuk melakukan tes IELTS ya. Jadi kalau di Australia itu untuk inggris profisiensinya itu adalah IELTS, dan in general kalau di Australia itu rata-rata skornya itu minimal 6,5. Jadi saya datang ini, saya join ini selama 8 bulan, dan yang paling menarik selama mengikuti kursus ini, jadi saya bukan hanya di kelas saja ya untuk sistem pengajarannya, tetapi juga kita keluar juga nih. Saya akan sharing juga foto-foto saya nih, selama ikut kursus. Jadi saya berkumpul dengan teman-teman satu kelas saya, dan bahkan mungkin pernah dua atau tiga kelas get together. Jadi salah satu tujuannya adalah supaya pertama kita saling berinteraksi satu sama lain. Kan namanya juga belajar bahasa Inggris ya, jadi kita itu harus banyak latihan. Nah, banyak latihan itu gimana? Kita ya harus gathering dengan teman-teman. Jadi ini adalah program-program yang juga dibuat oleh kursusnya tersebut. Jadi saya get gathering dengan teman-teman di multicultural day atau cuma barbecue gitu. Dan juga di situ saya di, gurunya juga ikut gitu. Jadi gurunya juga ikut untuk bersama-sama kita, dan juga sambil menjelaskan, menjelaskan mengenai kulturnya di Australia seperti bagaimana, gitu. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh orang-orang Australia. Jadi banyak sekali hal yang bisa saya pelajari selama kursus bahasa Inggris, bukan hanya dalam hal grammar saja misalnya seperti itu, tetapi juga dalam hal budaya di Australia-nya itu sendiri. Ini adalah foto-foto saya di Parlement House dengan guru saya, dengan teman-teman. Ini juga kita petur juga ke negara bagian Victoria. Jadi kita dengan banyaknya acara seperti ini, otomatis yang tadinya kita nggak confident untuk ngomong bahasa Inggris, sekarang malah jadi confident banget gitu ya. Karena kita terbiasa untuk berkomunikasi, berkomunikasi dengan sosial, berkomunikasi dengan teman-teman kita. Ini juga dinner juga dengan teman-teman. Ini dari berbagai negara loh. Jadi pas waktu di kelas juga, bahkan ada yang dari Switzerland, ada dari Jepang, ada dari Thailand, ada dari, banyak banget ya. Jadi kita juga kenal dan juga belajar juga culture dari teman-teman yang lain, dari berbagai negara. Nah, ini guru saya, guru-guru saya. Oke, kemudian nah, ini juga ada graduation day-nya. Jadi English course, kalau misalnya kita selesai kursusnya, kita sudah lulus IELTS-nya, kemudian itu di, kita mengadakan atau program Inggris itu juga ada graduation day. Jadi di mana kita diberikan sertifikat, jadi lulus lah ya seperti itu. Oke, lanjut. Oke, dan ini setelah saya mengambil program ELICOS tadi ya, yang 8 bulan, dan saya juga sudah mendapatkan skor 6,5 di IELTS saya. Kemudian saya mengambil program Master of Industrial Design by Research di University of Canberra juga. Dan dalam hal ini, kalau program Master itu sebenarnya ada dua program ya. Yang pertama adalah by Cost Work, dan yang kedua adalah by Research. Kalau by Cost Work itu artinya student itu, jadi seperti kuliah ya, kuliah di Indonesia, jadi masuk kelas gitu ya. Mungkin ada schedule-nya gitu, mata kuliah apa dan mata kuliah apa. Tetapi kalau misalnya by Research, itu lebih fokusnya itu project. Jadi Research gitu. Jadi kita selama dua tahun program Master itu, kita melakukan Research. Dan untuk student-student yang mengambil program by Research, itu oleh University of Canberra, itu diberikan atau di-provide ruangan kerja. Jadi ruangan kerja dengan meja kerja dan peralakannya dengan komputer dan sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat juga di foto-foto saya, di situ adalah dengan roommate saya ya, office mate saya gitu. Jadi dalam satu ruangan, saya pun bersama-sama dengan post-graduate students yang lain dari berbagai negara yang mengambil by Research. Dan ini adalah student's life beberapa aktivitas selama program Master saya. Dan ini adalah proyek untuk tesis saya. Dan yang very amazing juga adalah support dari university selama saya melakukan proyeknya. Karena proyek saya itu desain dan saya harus membuat prototipe. Jadi dari University of Canberra, khususnya adalah supervisor saya atau guru pembimbing saya, itu mereka membantu untuk membuat kerjasama saya dengan pihak industri yang bisa untuk mensponsori proyek saya. Jadi dalam hal ini karena saya membuat desain, desain untuk medical doctor gitu ya. Jadi mereka, jadi saya bekerjasama dengan industri pembuat alat-alat kesehatan di Melbourne untuk mensponsori proyek saya, untuk membuat prototipe untuk produk saya. Jadi ini adalah produk saya dan di university itu juga selalu ada update ya mengenai kegiatan-kegiatan students atau proyek-proyek yang dilakukan oleh students dan mereka taruh di newsletter ya. Taruh di newsletter, kemudian mereka juga publish juga gitu seperti itu. Jadi banyak hal yang sangat memotivate kita untuk menghasilkan proyek yang bagus dan tesis yang bagus juga. Dan salah satu requirement yang harus saya penuhi selama saya mengikuti program master itu, by research itu adalah saya harus join atau saya harus submit paper dan saya harus menjadi pembicara di international conference. Jadi salah satu international conference yang connected dengan proyek saya itu kebetulan waktu itu tahun 97 itu adanya di Bali. Justru saya datang ke conference itu mewakili University of Canberra gitu. Jadi mereka juga pada heran gitu kok bisa ya mukanya mukanya orang Indonesia itu tapi kok dia represent University of Canberra. Tapi memang itu adalah salah satu program yang memang dijalankan yang harus kita jalankan untuk membuat paper dan present di international conference. Dan saya juga ada beberapa conference lain yang memang saya ikuti juga. Ini hanya sedikit gambaran aja ya buat teman-teman. Jadi saya datang ke Australia itu dengan bahasa Inggris yang sangat minim dan sangat terbatas. Bahkan kalau orang Australia ngomong juga mungkin saya nggak ngerti ya saat itu. Dan apa salah satu hal yang bisa membuat kita lebih mudah untuk beradaptasi yaitu kita tinggal homestay atau dengan family dari Australia. Jadi dari mulai saya datang saya tinggal bersama keluarga Australia gitu. Ini adalah keluarga saya, ini di foto yang sebelah kiri. Kemudian juga ini adalah tempat tinggal saya selama empat tahun saya di sana bersama keluarga ini. Jadi karena saya memang tinggal dengan keluarga Australia makanya mau tidak mau kita harus bisa ya harus bisa berkomunikasi gitu. Jadi itu adalah salah satu mungkin tips juga ya buat teman-teman yang ingin untuk cepat bisa menguasai bahasa Inggris dan untuk cepat bisa beradaptasi dengan culture-nya di Australia, tinggallah dengan keluarga Australia. Dan ini mungkin beberapa tips dari saya kalau misalnya teman-teman memang tertarik untuk belajar di Australia, yang pertama adalah be brave and confident. Jadi itu adalah hal yang mutlak. Jadi kita harus berani ya, harus berani dan confident, just be confident. Kita harus yakin pada diri kita sendiri bahwa kita pasti bisa dan kita pasti berhasil. Dan yang kedua, tips saya adalah blending with osis. Yang seperti tadi saya bilang, jadi kalau misalnya kita mau survive, mau beradaptasinya lebih cepat, mau bahasa Inggrisnya bisa lebih menguasai dengan cepat, blending with osis. Kita akan belajar dengan sendirinya. Karena jangan takut mereka itu mengerti bahwa bahasa Inggris itu bukan bahasa utama kita ya. Jadinya mereka kalau misalnya kita ngomong tapi ada yang salah, mereka akan membetulkan kita. Jadi mereka tidak akan, tidak akan, oh kok salah, why itu, incorrect atau gimana, tetapi mereka justru akan membetulkan apa yang salah dari kita. Kemudian yang berikutnya adalah be open mind ya, open minded untuk learn other people culture. Jadi karena kita hidup atau tinggal di negara dengan berbagai macam bangsa, pastinya kita akan belajar juga secara tidak langsung culture dari teman-teman kita di sekeliling kita. Dan ini ada satu tips lagi, learn English until you can dream in English. Jadi ini maksudnya apa Bu? Jadi sebenarnya tips ini adalah saya dapat dari guru bahasa Inggris saya di Australia. Jadi mereka bilang bahwa kalau misalnya kita sudah bisa mimpi dalam bahasa Inggris, mimpinya itu benar ya, mimpi pas kita tidur terus kan kita suka mimpi. Iya, kalau sekarang kan kita mimpinya, kalau misalnya ngobrol sama orang kan pakai bahasa Indonesia ya. Nah kalau mimpinya itu sudah dalam bahasa Inggris, artinya itu kita sudah menguasai bahasa Inggris. Jadi kalau sampai kita tuh bisa mimpi pakai bahasa Inggris, kita tuh sampai bisa ngomong bahasa Inggris tanpa mikir lagi, nah itu artinya kita sudah bisa menguasai bahasa Inggris. Dan yang berikutnya, tips dari saya, itu adalah explore the city and surroundings whenever you can. Jadi jangan pernah spending time do nothing. Jadi kita, selama kita di sana, kita anytime kita ada kesempatan, just go outside. Kita explore apa yang ada di sekeliling kita. Apakah itu city-nya, apakah itu kulinernya, apakah itu culture-nya. Just get something kalau kita di sana. Dan the last but not least, be grateful. Jadi kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Dan kita harus syukuri bahwa kita adalah merupakan orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk bisa belajar di culture yang lain ya, di negara orang. Mendapatkan pengalaman seperti itu. Karena dengan kita pernah belajar atau tinggal di luar negeri, itu artinya kita one, two, or three step ahead dari orang lain. Jadi itu yang harus kita syukuri. Jadi mudah-mudahan tips ini juga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan mungkin itu sharing yang bisa saya berikan hari ini ya, Tasya ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga nih buat teman-teman yang memang punya planning atau keinginan untuk belajar di Australia. Baik, terima kasih Ibu Yuka atas informasinya. Ini luar biasa banget tadi sampai dari yang kita alesannya kenapa Australia, terus kenapa alesannya University of Canberra. yang jelas tadi tipsnya itu benar-benar bermanfaat banget. Mungkin kayak kita pikirnya kayak kalau misalnya kita nggak mimpi, yaudah. Mungkin itu nggak banyak orang yang tahu tentang hal itu, tentang tips itu gitu. Tapi ini jadi pengetahuan baru untuk kita, buat teman-teman juga semua. Mungkin buat teman-teman silakan jika ada ingin bertanya, bisa langsung drop question kalian di chat box-nya. Atau jika ada ingin menyalakan speaker, juga kami persilahkan. Oke, mungkin sambil kita tunggu, Bu Yuka pengen tahu juga dong, pas dulu di Australia itu, kan sebetulnya kurang lebih selama dua tahun ya, dua tahun untuk master ya. Nah, untuk selama di master sendiri, itu ada berapa orang teman-teman ya? Untuk yang mengambil master, itu kan memang ada dua program ya. Ada yang by coursework dan ada yang by research. Kalau untuk yang coursework juga ada beberapa. Kalau yang untuk by research itu, untuk industrial design ada mungkin sekitar 4 atau 5 orang ya. Seperti itu. Dan dari berbagai negara. Oke, nah tadi mengenai industrial design. Jadi, sebenarnya industrial design itu, kita tuh belajar apa aja sih, Bu? Jadi, apakah kita belajar desain? Mau gambar atau bagaimana nih? Mungkin bisa diinformasikan kepada teman-teman. Oke, jadi kalau industrial design itu sebenarnya lebih ke cara kita untuk mendesain di industri ya. Lebih ke situ. Jadi, kalau misalnya, katakanlah kita itu mendesain kursi, itu nanti akan kita harapkan kursi itu bisa mudah untuk, maksudnya nyaman untuk dipakai, kemudian dari cara produksinya itu seperti bagaimana, sehingga menguntungkan, desainnya seperti apa, menggunakan bahan apa, sehingga very cost efficient, untuk pricingnya nanti kalau dijual berapa, dan sebagainya. Jadi, kan kalau kita membuat proses atau melakukan proses desain itu kan bukan hanya menggambar, Tasya. Jadi, kan itu kan banyak hal. Jadi, sebelum kita mendesain itu, kita harus mempunyai data atau kita harus menginterview dulu nih, dari orang-orang yang akan menggunakan produk kita, produk yang akan didesain. Jadi, sehingga produk yang kita desain nantinya memang akan bermanfaat ya. Akan bermanfaat untuk orang-orang yang akan menggunakan, kemudian juga akan cocok juga atau bisa diproduksi juga oleh produsernya atau oleh pabriknya gitu. Jadi, sangat menarik di industrial design itu, jadi kita akan ada komunikasi atau koneksi dengan bukan hanya dengan usernya, tetapi juga dengan produsernya. Nah, itu sebenarnya intinya ya, gambaran secara generalnya mengenai industrial design, Tasya. Oke, baik. Jadi, sebenarnya desain itu adalah, masih bagian dari engineering ya, masih bagian dari teknik mungkin ya, Bu, ya? Betul, betul. Oke, jadi dasar itu cukup jelas mungkin, teman-teman. Gimana ada yang mau ditanyakan sama Ibu Yuka? Mungkin ada yang mau tanya-tanya soal Australinya, mau tanya-tanya soal University of Canbera-nya? Boleh, silakan. Sepertinya masih malu-malu nih, Bu Yuka. Iya. Mungkin ya, itulah ya. Kalau dari pengalaman saya juga, selama saya tinggal di sana, atau selama saya belajar, dan tinggal di Australia itu, jadi bukan hanya dari ilmunya saja ya, ilmu mengenai industrial design-nya saja yang saya dapatkan. Tetapi yang masih paling-paling penting juga bagi saya adalah pengalaman ya. Pengalaman hidup, boleh dibilang seperti itu. Jadi pengalaman kita untuk bisa beradaptasi ya, di budaya yang mungkin berbeda dengan kita di negara yang lain gitu ya. kita juga belajar bagaimana cara untuk bertoleransi ya kepada teman-teman kita dari berbagai negara, itu adalah juga proses yang sangat luar biasa bagi saya ya gitu ya, Tasya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Andrayan Teguh. Untuk segi ekonomi dan lapangan pekerjaan, itu termasuk mudah atau tidak, Kak? Mungkin untuk dikaryakan Bera sendiri ya, mungkin boleh dijelaskan deh, Ibu Yuka. Silahkan. Dari segi ekonomi, kalau misalnya untuk living cost ya, kalau living cost itu saya tadi sudah katakan bahwa relatif lebih murah ya dibandingkan dengan di Sydney dan Melbourne gitu ya. Kalau saya ambil gambaran secara luas aja ya, seperti itu misalnya kalau untuk rental, misalnya rental place, seperti itu untuk tinggal itu, kalau per minggunya misalnya sekitar 150 dolar di Canberra, itu kalau di Sydney bisa dua kalinya. kemudian kalau untuk lapangan pekerjaan itu tergantung di mana kita akan apply-nya ya, seperti itu. Kalau misalnya untuk part-time sih selama sekolah, itu relatif lebih mudah. Karena kenapa? Karena di sana part-time juga ada beberapa yang pekerjaan yang per-projek, per-projek dalam artian seperti ini. Saya pun pernah melakukan part-time itu adalah untuk interview orang di suatu projek tertentu. Itu pekerjaannya juga mungkin hanya satu atau dua minggu setelah itu sudah ya. Tapi kalau untuk yang berkaitan dengan yang pekerjaan yang lebih settle seperti itu, itu memang kita harus melihat dalam hal apa areanya. Karena kalau Canberra itu adalah bukan kota industri, tetapi Canberra itu lebih ke kota pemerintahan. Kalau misalnya teman-teman lebih ke industri, itu biasanya lapangan pekerjaannya itu lebih besar untuk di kota-kota industri juga. Jadi seperti Sydney atau Melbourne. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Oke, ini ada pertanyaan kedua dari M. Falak. Oke, apakah lebih baik memilih universitas yang baik tapi program studinya tidak benar-benar sesuai dengan keinginan kita atau program studinya benar-benar keinginan kita tapi universitasnya tidak terlalu terkenal? Nah, mungkin bagaimana pertimbangannya nih Bu Yuka? Kalau saya sih ini, kalau misalnya kalau di Australia itu boleh dibilang universitasnya itu lebih merata ya dari sisi kualitasnya. Jadi kan kita sendiri pergi ke luar negeri itu kan untuk experience dan untuk mendapatkan pengetahuan ya. seperti itu. Jadi kalau saya sendiri, saya akan mengambil program yang benar-benar kita inginkan karena kita termotivasi. Kalau untuk universitas, saya rasa antara terkenal atau tidaknya itu kan relatif. Kemudian apabila kita berprestasi juga kan, itu kita akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi ada satu hal lagi mungkin Tasya yang bisa saya sharing adalah selama program saya dua tahun di University of Canberra, itu satu tahun yang kedua itu saya mendapatkan scholarship. scholarship dari universitasnya. Jadi kita bisa apply ya. Jadi biasanya masing-masing universitas itu mereka punya program scholarship untuk oversee students. Kalau di tahun pertama itu kita prestasi kita bagus, itu kita bisa mendapatkan scholarship untuk tahun berikutnya. Jadi itu juga hal yang mungkin bisa, apa namanya, bisa mendapatkan, menjadi masukan ya buat teman-teman. Oke, wah ini sebelum ditanya, malah udah langsung informasiin duluan ya. Jadi benar sekali, kalau misalnya teman-teman kalau mau nyari scholarship, kita juga yakin teman-teman pasti mencari scholarship ya untuk studi ke luar negeri juga, karena memang itu hal umrah juga untuk kita semua. Apalagi kita ke negara asing kan, kita juga sendiri di sana gitu kan, dan kita pengen mencoba mandiri di sana, stay di, untuk pada saat stay ke negara lain. yang pasti scholarship informasinya itu selalu diposting di website sekolah masing-masing. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat ke University of Canberra, itu nanti kalian bisa cek di website-nya, dan mereka akan sharing, akan berbagi informasi mengenai scholarship-nya sendiri. Kapan deadline-nya, berapa nominal scholarship-nya, kemudian untuk semester berapa, atau mungkin untuk di tahun berapa, nah itu akan ada informasinya lengkap sekali di situ. Nah, tapi mohon maaf, tapi mohon maaf untuk proses scholarship, untuk select education sendiri, tapi belum bisa bantu. Teman-teman hanya, teman-teman akan kami bantu untuk proses application pendaftaran seperti biasa saja, untuk proses scholarship-nya, teman-teman bisa melakukannya secara mandiri. Oke, ini ada question lagi dari Kak Andrean lagi, Ibu Yuka. Lebih baik nekat ambil beasiswa, namun gak diizinin orang tua, atau lebih baik saya ikuti kemauan ibu saya, tapi jurusan jelas, bukan kemauan saya. Oh, maksudnya gini, mungkin lebih baik saya nekat aja nih, ambil scholarship, ambil beasiswa, meskipun gak diizinin orang tua, gitu. Atau lebih baik saya ikutin maunya ibu saya mau kemana, tapi untuk jurusannya itu bukan kemauan saya, gitu. Bagaimana ibu? Wah, ini udah masuknya ke orang tua ya. Ini saya agak bingung juga nih jawabnya ya, jadi karena kalau saya sih melihat experience-nya ya, gitu ya. Jadi, ya mungkin bisa ditunjukkan mungkin ke orang tuanya ya, seperti apa gitu, kelebihan-kelebihannya, kemudian apa yang bisa kita dapatkan, gitu ya. Kalau misalnya kita belajar ya, ke luar negeri ya, seperti itu. Mungkin seperti itu ya, Tasya ya. Oke, jadi mungkin yang pasti kalau misalnya namanya mau studi di luar negeri ya, tanpa restu orang tua, kayak gimana, gitu. Jadi, lebih baik sih kita kasih pengertian aja ke keluarga kita. Ini ada studi di luar negeri, ada scholarship-nya juga, ada beasiswanya juga. Kemudian, mungkin kalau untuk negara bisa diobrolkan kembali, bisa didiskusikan kembali, karena bagaimanapun kita nanti pasti membutuhkan support dari keluarga kita. Baik support secara material maupun juga non-material. Jadi, pada saat kita ke luar negeri, kita belum pernah ketemu sama siapapun, kita orang asing di sana, gitu. Tapi, kita pasti ada rasa kangen sama family, jadi, ya pasti teman-teman harus bisa diskusikan dengan orang tua, mau jurusannya, mau negaranya, mau scholarship-nya, semua, kalau bisa didiskusikan, agar semua pada saat kalian studi di luar negeri, itu berjalan lancar. Sampai kalian lulus, sampai kalian sukses untuk bisa balik ke Indonesia. Kalau menurut saya sih, kayak gitu. Ya, dan Tasya, untuk Australia itu kan dekat dengan Indonesia, Tasya. Jadi, itu mungkin salah satu pertimbangan juga, orang tua saya juga mengizinkan saya ke Australia itu, karena dekat, Tasya. Jadi, bisa sering-sering ditengok, Tasya. Itu salah satu pertimbangannya, gitu. Itu keuntungannya, kita di luar negeri, tapi-nya nggak jauh dari Indonesia. Iya, benar banget. Jadi, ini benar-benar sebuah tips banget, kalau misalnya bingung, gitu ya, ke UK, aduh jauh banget, gitu ya. Terus ke Jepang, jauh juga, gitu. Terus ke negara lain, kayak Amerika, jauh banget. Itu, kayak Amerika atau Kanada, itu bisa 12 jam perbedaan waktunya. Kalau sama Australia, mungkin nggak beda jauh, ya, untuk perbedaan waktunya. Cuma tiga jam, ya, kalau tata-tata sekitar, gitu. Dan yang tadi, kalau misalnya kita dengan tiga jam flying dari Jakarta aja, kita udah nyampeper. Kita udah di negara Australia, gitu. Jadi, relatif sangat singkat, ya. Sangat singkat untuk keluarga yang mau nengokin kita, ya. Siapa tahu, ya, kalau di Australia, jadi kita jadi sering ditengokin, ya, sama orang tua, ya. Iya, yang pasti, kalau saran dari saya sih seperti itu. Yang pasti teman-teman harus disuksesikan lagi. Gimanapun, tetap butuh support-nya dari family, gitu. Oke, jadi, kalau bisa jangan sambil nekat-nekat juga, karena khawatir nanti ada problem, gitu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan lainnya? Oh, iya. Tadi saya mau tanya sebenarnya Bu Yuka. Jadi, kan tadi Bu Yuka sempat informasikan informasikan tentang part-time itu 20 jam per minggu, gitu, ya. Mungkin boleh sharing ke teman-teman waktu itu part-time-nya di mana aja? Oke, kalau saya sendiri part-time itu kebetulan saya kerja part-time di universiti saya sendiri, di bagian administrasinya. Saya jadi sekretaris dekan. Jadi, kebetulan saya mendapatkan pekerjaan itu, saya melihat di Mading, gitu ya, ada lowongan untuk part-time job jadi sekretaris, gitu ya. Sekretaris itu juga yang kayak receptionist juga. Jadi, untuk pick up the phone, bikin janji, seperti itu. Dan itu waktunya mungkin sekitar 4 jaman, ya, sehari, gitu. Jadi, itu sama sekali tidak mengganggu waktu kuliah saya, ya. Waktu untuk pekerjaan master saya, gitu. Dan itu cukup, apa namanya, handy banget. Cukup membantu dari sisi biaya hidup saya juga, gitu ya. Seperti itu. Kemudian, ada juga part-time yang per-project, ya. Jadi, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, jadi saya juga pernah part-time itu menjadi interviewer di suatu eksibisi. Jadi, pada saat itu di Canberra itu ada sedang ada eksibisi, gitu ya, yang memerlukan questionnaire dari pengunjungnya. Jadi, saya diminta untuk menginterview pengunjung itu, gitu. Menginterview pengunjung-pengunjungnya dan dikasih target, gitu. Dikasih target mungkin dalam satu hari berapa pengunjung yang harus diinterview dan sebagainya. Dan, saya akan dibayar based on berapa orangnya, gitu loh. Jadi, ada part-time yang memang bisa sampai beberapa bulan, gitu ya. Tapi, ada juga part-time yang per-project yang seperti yang jadi interviewer itu, Tasya. Oke, jadi baru tadi mau saya tanya kira-kira salary untuk si part-time sendiri bisa nutupin living cost, nggak sih? Eh, tapi ternyata sudah dijawab. Jadi, cukup ya. Berarti cukup menutupi untuk biaya living cost selama tinggal di Australia. Iya, dan dengan part-time itu saya bisa jalan-jalan loh, Tasya. Iya. Rik. Saya bisa jalan-jalan. Saya bisa jalan-jalan ke New Zealand. Saya bisa jalan-jalan ke Tasmania. Itu menggunakan uang dari part-time saya loh. Asik, kan? Iya, betul. Asik banget itu. Iya. Kan, maaf ya, jadi gimana pun pada saat kita studi ke luar negeri, itu pasti ada kesempatan untuk kita pengen traveling ke negara lain. Kayak misalnya kayak ke, kayak pada saat kita studi di UK misalnya. Itu kan beberapa negaranya kayak bisa diakses melalui kereta dan lain sebagainya. Itu kan satu experience juga ya, Bu, ya. ini apalagi di Australia tinggal jebrang ke New Zealand, ke pulau-pulau sekitarnya juga. Betul, betul, betul. Iya. Oke, mungkin dari teman-teman lainnya ada lagi pertanyaan? Oke, ini waktunya sudah hampir satu jam juga. Ibu Yuka, mungkin Bu Yuka ada sedikit sharing lagi. Silahkan. Ya, mungkin saya terima kasih ya sudah diberikan kesempatan untuk sharing pada pagi ini dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, tips-tips saya, kemudian gitu sharing-sharing saya bisa bermanfaat juga untuk teman-teman sekalian dan menjadikan wah benar nih, memang harus nih. Memang harus nih belajar di luar negeri nih. Memang harus untuk ke Australia. Jadi, gunakan kesempatan kalian apalagi kalau misalnya kalian masih muda ya, jangan sia-siakan waktunya. Kalau misalnya memang ada kesempatan untuk belajar, untuk pergi ke luar negeri, untuk mencari pengalaman ke luar negeri, untuk belajar budaya yang lain, jangan sia-siakan itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Yuka. mungkin tadi saya mau sedikit sedikit summary ya, apa aja yang tadi dibahas oleh Ibu Yuka. Jadi, yang pasti kalau untuk kenapa Ibu Yuka pilih studi di Australia dan ini juga Ibu Yuka men-encourage ya, mencoba apa, memberikan informasi kepada teman-teman, men-encourage untuk memberanikan diri kenapa sih pilihnya itu Australia gitu. Karena salah satu, yang pasti, ini yang paling paling pasti banget ya, ini karena Australia itu dekat dari Indonesia. Sekitar tiga jam aja kalian udah bisa nyampe di Perth, udah nyampe di Australia gitu. Terus, multi-culture itu udah pasti sama seperti Indonesia, kalau di Indonesia juga banyak suku, banyak, banyak, apa, daerahnya itu beda-beda dan di Australia justru lebih luas lagi. Mereka banyak dari, apa, dari berbagai negara masyarakatnya itu gitu. Terus, kenapa tadi di University of Canberra? karena lokasi untuk studinya enak. Mungkin kalau di Indonesia seperti Jogja lah ya, Jogjanya di Australia, nah itu, jadi memang suasananya nyaman untuk kuliah, kemudian untuk pekerjaannya pun, untuk luar pekerjaan, itu juga tidak sulit, tidak cukup sulit di sana. Kemudian, yang pasti pada saat studi, teman-teman juga bisa sambil kuliah, bisa sambil part-time working juga, bisa di kampus, bisa di luar kampus juga. Oke, mungkin, oh ya tadi satu lagi, kalau misalnya, kalian teman-teman belum bisa bahasa Inggris, nggak usah khawatir, kalian bisa diberi, sorry, kalian diberi kesempatan untuk bisa ngambil kelas bahasa Inggris atau kursus bahasa Inggris di Australianya langsung, jadi nggak perlu di Indonesia, bisa langsung ke Australia, ada yang namanya The UC College, nama itu program ELICOS atau English for Overseas Students, English Courses, dan itu bisa, bukan hanya di kelas aja programnya, tapi juga bisa sambil traveling, gathering sama teman-teman dari student internasional juga, sorry, maksud saya, bersama dengan teman-teman internasional lainnya, jadi, nggak perlu khawatir kalau belum bisa bahasa Inggris, kalau misalnya, bahasa Inggris kalian sudah naik levelnya, sudah increase bahasa Inggrisnya, pengucapan, dan segala macamnya, apalagi, kalau misalnya teman-teman sudah bisa memimpikan, lagi tidur, tiba-tiba mimpi, udah bisa bahasa Inggris, mimpinya untuk conversation bahasa Inggris, itu tandanya kalian sudah bisa bahasa Inggris, ditambah, oh ya, saya juga baru ingat, kalau misalnya teman-teman sudah bisa marah-marah dalam bahasa Inggris, bercanda, marah-marah, ya itu kan spontan kita ya, karena itu bukan yang kita buat-buat kata-katanya gitu, eh, tiba-tiba bahasa Inggris itu lancar, nah itu tandanya kalian juga sudah benar-benar fluent bahasa Inggrisnya, sudah lancar banget bahasa Inggrisnya, mungkin bisa jadi sama kayak bule-bule di Australia gitu ya, oke yang pasti teman-teman kalau misalnya untuk mau studi di Australia atau di University of Canberra, Salah Education sendiri kita sudah kerjasama dengan 8 top, sorry, 9 top university di Australia, ada University of Canberra salah satunya, kemudian ada University of Tasmania, ada Queensland Central University, kemudian Australia National University, salah satu alumni-nya ada Nagita Slavina, kemudian Maria L.K. Pangestu, ibu mantan Menteri Pariwisata, jadi banyak sekali University yang sudah kerjasama dengan Salah Education untuk di area Australia sendiri, nah untuk kontak informasi Salah Education teman-teman bisa datang ke ofis kami, kita ada dua ofis sebenarnya untuk di Indonesia dan juga di Kanada, untuk di Indonesia kita lokasinya di Bogor untuk yang area Jabodetabek mungkin bisa datang ke ofis kita berada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 8 Bogor, kemudian untuk email-nya juga teman-teman misalnya mau chat by email aja gitu ya, boleh silakan langsung di email ke info at kuliahkanada.com untuk nomor WhatsApp Salah Education sendiri bisa dihubungin di 0878 2066 7883 untuk social media kita silakan teman-teman follow ada Instagram di salak underscore at dan Twitter juga untuk tadi yang recording webinar kami sebelumnya teman-teman bisa tonton di Salah Education Consulting YouTube channel kami mungkin itu saja kalau dari Salah Education terima kasih banyak teman-teman atas waktunya kemudian terima kasih juga Ibu Yuka atas waktunya telah hadir dan menjadi narasumber pada webinar dari Salah Education kami pagi ini terima kasih kembali Tasya oke kalau begitu terima kasih baik teman-teman atas waktunya selamat pagi dan stay safe and stay healthy bye-bye selamat pagi